Tidak ada ampun, Kapol Dariau tindak tegas Kompol Petrus dan Bribka Andri, imbas curhat anak buah setor ke atasan. Kapol Dariau Irjen Pol Mohamad Iqbal menegaskan akan menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran bahkan melawan hukum, termasuk Kompol Petrus Hotinar Simamora yang disebut memeras anak buahnya, Bribka Andri Dharma Irawan anggota Brimo Pol Dariau. Prinsipnya, kami akan tidak tegas oknum yang menyalahi WWN, sampai kode etik profesi, kalau ada usur pidana kita akan dalami, Kompol Petrus juga, kata Irjen Iqbal. Ditegaskan Kompol Dariau, Kompol Petrus sudah dicopot dari jabatannya sebagai komandan Batalion B Pelopor 1 Brimo Pol Dariau di Rokan Hilir. Pencopotan Kompol Petrus dilakukan sejak Maret 2023 lalu, setelah pengakuan anggota Brimo Pol Dariau, Bribka Andri Dharma Irawan, soal adanya setoran uang kekomandannya. Kompol Petrus Hotinar Simamora, sedilai total Rp650 juta viral di media sosial. Dikatakan ke Pol Dariau, Kompol Petrus dan Bribka Andri sama-sama diproses, bahkan jauh sebelum kasusnya viral di media sosial. Irjen Iqbal memastikan bidang propam akan terus mendalami kasus yang melibatkan kedua anggota Polri di jajarannya tersebut. Irjen Iqbal mengungkap, Bribka Andri sendiri sudah tidak pernah masuk berdinas pas jadi mutasi pada Maret 2023 lalu. Bahkan saat dipanggil propam, dia juga tak pernah datang. Sebagaimana diketahui, Bribka Andri membuat heboh lantaran dirinya mengunggah di akun Instagram pribadinya soal adanya setoran kekomandannya. Dalam unggahannya itu, Bribka Andri turut menyertakan bukti percakapan chat WhatsApp dengan Kompol Petrus, beserta bukti transfer uang. Bribka Andri turut menyinggung soal mutasi dirinya dari Batalion B Pelopor ke Batalion A Pelopor 1.5 Pol Dariau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!